Intro Beralih ke berita lainnya pemirsa Suami istri anggota kooperasi nekat laporkan sebuah kooperasi yang berada di Jalan Cengker Ayam, Kota Malang Lantaran kooperasi tersebut dianggap tidak transparan dalam keuangan anggotanya Dengan didampingi tiga kuasa hukum, suami istri ini melaporkan kooperasi simpan pinjam karya utama Yang berada di Jalan Cengker Ayam nomor 6, Kavling 5, Kota Malang Atas tuduhan tidak transparannya mengenai laporan keuangan anggota kooperasi Badia Tussolika dan Arief Rahman ini juga menunjukkan buku tabungan dan bukti lainnya kepada awak media Pasangan suami istri ini tidak dapat mengambil uangnya sebesar kurang lebih 68 juta rupiah Arief mengaku sedikit curiga pada kooperasi yang dipercayai selama dua tahun terakhir Pasalnya ketika diminta uangnya kooperasi selalu berbelit dan tak ada kejelasannya Kita mau mengadukan terkait sama dana milik prinsipal kami yang sudah dimasukkan ke dalam kooperasi Tapi pada waktu jatuh tempo dan memang menjadi haknya untuk ditarik ternyata tidak bisa Ada kita beberapa kali menagih, prinsipal kami sudah menagih pada kooperasi Tapi tidak ada kejelasan kapan itu bisa dicairkan Ada dugaan telah terjadi penyimpanan dana oleh kooperasi Sehingga pasangan suami istri ini melaporkan kooperasi yang kurang jelas dan tidak ada pertanggung jawaban pada pihak berwajib Tak hanya Badiatu Solika dan Arief Rahman yang merasa tertipu Terdapat delapan anggota kooperasi yang juga merasa tertipu Saat awak media mendatangi kooperasi simpan pinjam karya utama Kooperasi tersebut telah ditutup oleh pihak kooperasi Diki Hidayat, MHTV, Kota Malang